Lalu di ayat selanjutnya bentar Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu Lalu semua orang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Tetapi yang namanya ada di dalam kitab kehidupan Dia tidak akan masuk norokok Siapa yang ada di dalam kitab kehidupan itu? Namanya tertulis di sana Ya anak-anak Tuhan Yesus saudaraku Yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus Makanya baca ini Wahyu 20 11-15 Ada disitu lengkap saudaraku lengkap Kak tanya lagi kak ya Ya silahkan saudaraku Yang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu gimana kak konsepnya? Oke jadi gini Perjanjian lama itu Perjanjian Tuhan dengan Israel Bahwa Mesias akan datang Untuk menyelamatkan umat manusia Perjanjian lama itu adalah tahun sebelum Masehi Artinya Mesias belum lahir Mesias belum datang Nah perjanjian baru Mengenapi perjanjian lama Yaitu tadi Bahwa Mesias akan datang Digenapi Perjanjian baru itu adalah Tahun Masehi Mesias datang ke dunia Untuk menyelamatkan kita Dari hukum itu tadi Dari kutu kematian itu Supaya kita bisa bangkit Untuk hidup yang kekal Masuk surga Begitu saudaraku Kalau perjanjian lama itu Itu masih dipercaya Iya kita membaca perjanjian lama dan perjanjian baru Makanya ketika kita membaca perjanjian lama Hukum Taurat Kita gak bingung tentang penembusan Kristus Di atas Yesali Karena kan sudah dinubatkan di perjanjian lama Nubuat itu maksudnya Apa yang terjadi di masa depan Sudah dituliskan Itulah nubuat Peristiwa Ya peristiwa yang terjadi di masa depan Sudah dituliskan Sudah disampaikan Sudah diutarakan kepada umat Israel Itulah nubuat Makanya Tuhan Yesus itulah Allah yang maha tahu Dia sudah bisa menyampaikan kepada nabi-nabinya Nanti akan terjadi Seperti ini di tahun Ribuan tahun nanti akan mendatang Benar terjadi Kan sudah dinubatkan penyaliban itu Di dalam Alkitab di perjanjian lama Jauh sebelum dia datang ke dunia Dan itu terjadi Digenapi Siapa gak di perjanjian lama? Ya para nabi Nabi Musa Nabi Samuel Nabi Etzra Nabi Yesaya Nabi Yeremia Semualah nabi-nabi Tuhan Yesus Di perjanjian lama Kalau yang di perjanjian baru itu Yang Bapak Pendeta Kalau perjanjian baru yang menulis itu Para Rasul Yang Bapak Pendeta itu sebagai apa? Bapak Pendeta itu Ya yang memberitakan Injil Yang Mengembalakan Jemaat Kalau kita nih Ustaz Kalau kita nih Kayak Ustaz Iya Kalau yang menulis perjanjian baru itu Para Rasul Saudaraku ya Para Rasul Bapak Sendiri percaya gak?